Halo selamat pagi Eficia Lovers Hari ini kita akan membahas perbedaan antara 3 jenis Eficia yang sama-sama berbunga kuning yang pertama ini ada Eficia Tropical Topaz yang kedua ada Eficia Darkly Choice dan yang ketiga ada Eficia My Precious so apa sih bedanya antara ketiga jenis ini silahkan disimak ya ini yang pertama Eficia Tropical Topaz bentuk daunnya seperti ini tipis dan mengkilat warnanya jopolous terus yang kedua ini adalah Eficia Darkly Choice bentuk daunnya seperti ini warna hijau tua dengan tulang berwarna silver ini daunnya tebal dan agak berguluh terus yang ini ini adalah Eficia My Precious ini bentuk daunnya seperti ini tipis dengan warna silver di tengahnya silvernya agak banyak ya jadi ini lebih tipis daripada si Darkly Choice meskipun sama-sama ada aksen silver di tengahnya terus apa lagi bedanya ya ini yang Tropical Topaz ini termasuk jenis yang mudah sekali bersulur bisa dilihat ini sulurnya cukup banyak ini sudah lumayan banyak terus yang ini Daphne Choice ini termasuk yang agak susah bersulur dari pertama saya tanam induknya yang ini ini baru bersulur satu dan ini ada lagi kecil jadi belum bisa dipisahkan tapi yang Daphne Choice ini punya kelebihan dia gampang sekali jadi ya kalau disilangkan dengan jenis lain ini contohnya seperti ini ini seed pot yang sudah jadi ini juga jadi dari bunga-bunga yang saya silangkan itu hampir semuanya jadi nanti tinggal tunggu tua dan disemai mudah-mudahan bisa menghasilkan jenis baru kalau yang ini My Precious dia termasuk yang gampang bersulur bisa dilihat ini sulurnya sudah banyak jadi dia cep terimbun dari ketiga jenis ini semuanya sama cantik tinggal kembali ke selera masing-masing aja saya suka si Daphne Choice karena dia gampang terbentuk si potnya mudah disilangkan jadi nanti mudah-mudahan bisa menghasilkan varian yang baru saya suka sih My Precious karena dia memang cantik sekali dan gampang bersulur jadi lebih cepat dikembang biakan kalau yang ini tropical topaz ya suka juga sih bagus juga jadi sekarang tergantung selera ya kalau mau di koleksi semuanya juga boleh-boleh aja sementara di kebun saya cuma ada tiga jenis ini yang berbunga kuning sebenarnya masih banyak lagi tapi belum punya saya ntar mau nambah-nambah koleksi dulu nah sekarang udah tahu kan perbedaannya antara epizia tropical topaz epizia dark new choice dan epizia my precious oke sampai disini dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah